Shalom, halo nama saya Hana, saya dulunya adalah seorang Buddhis, saya diperketemukan dengan seorang suami yang beragama katolik, kami menikah di gereja katolik, saat itu pernikahan kami tidak mudah, keuangan kami masih pas-pasan, berjalan juga banyak konflik di rumah tangga, pada suatu hari suami saya mengalami sakit, yaitu sakit saraf ketujuh di mana wajahnya mengalami miring sebelah ke kiri, kami berobat ke dokter dan bisa sembuh, kemudian kami juga menjalani kehidupan normalnya seperti rumah tangga, akhirnya suami saya sakit lagi yang kedua, kali ini terkena serangan seruk yang ringan, tidak lumpuh, kami kembali lagi berobat ke dokter-dokter sampai bisa sembuh, kami mengalami juga banyak percecokan di rumah tangga, kemudian suami saya mengalami sakit lagi yang ketiga, saat ini sakitnya hampir sembilan bulan, tidak menemukan pengobatan yang baik, sampai kami juga mencari dukun, mencari orang pintar ke luar kota, dalam kota, luar negeri mungkin ya, akhirnya tidak kunjung sembuh, kemudian di tetangga saya, mengajak saya untuk ke gereja, saat itu saya mencari Tuhan, di gereja itu saya mengalami hati yang damai, hati yang tenang, dan suami saya bisa sembuh, setelah sembuh, kami berdua bersepakat untuk beribadah rutin di setiap minggu di gereja, sampai Tuhan memberkati kami, misis kami bisa membaik, keuangan kami membaik, rumah tangga kami membaik, dan di saat kondisi kami membaik itulah, tiba-tiba suami saya dipanggil Tuhan, suami saya berpulang ke rumah Bapak, sebelumnya mungkin saya tipe istri yang merasa saya bisa tanpa suami, mungkin di rumah tangga saya, saya kurang menghargai suami, tapi setelah dia tidak ada, saya baru merasakan ternyata, ternyata figur seorang suami itu sangat penting di dalam hidup seorang istri, saya tiap hari hanya bisa bersedih, tidak punya semangat untuk hidup, saya merasa saya hopeless, bahkan anak saya juga kehilangan seorang figur ayah, saat itu Tuhan mungkin menginginkan saya untuk kembali ke jalannya, sampai saya dikirimkan seorang hamba Tuhan ke rumah saya, untuk mendoakan dan menguatkan saya, carilah Tuhan katanya, saat itu saya benar-benar mencari Tuhan, saya ke gereja sampai saya dipertemukan seorang teman di WBI, saya beribadah minggu kemarin di gereja tersebut, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, yang masih mempunyai suami, hargailah suami, terimalah suami apa adanya, kasihilah suami, karena kita biasanya akan merasakan kehilangan saat suami sudah tidak ada, kemudian bawa para istri-istri, jika punya masalah, carilah Tuhan, jangan seperti saya, mencari dukun dan orang-orang pintar untuk menyelesaikan masalah saya, karena hanya Tuhan satu-satunya jalan keluar, Tuhan Yesus memberkati.